Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy kali ini gua mau ngasih tahu tutorial ya cara install menu update versi terbaru yaitu versi 1.5.0 jadi untuk versi terbaru ini ya ada beberapa perbaikan bug dan juga penambahan item di menu itu sendiri Oke kita langsung coba aja ya gua udah di in-game GTA 5 nya jadi sekarang kita langsung aja cara ngebuka menunya adalah tekan F8 di keyboard kalian Nah untuk yang belum tahu apa itu mod menu ini jadi ini adalah kumpulan dari beberapa mod dasar ya di GTA 5 kalian dikumpulin jadi di satu menu seperti ini jadi disini kalian bisa nge-spawn kendaraan terus kalian bisa ganti karakter terus kalian bisa nge-spawn senjata terus bisa ngubah cuaca waktu dan kalian juga bisa nambahin bintang pokoknya disini modnya lengkap banget ya mod menu ini tuh keren banget kita langsung cobain aja gua disini mau spawn dulu kendaraan pergi ke sini nih vehicle spawn terus ke vehicle spawner disini kalian bisa Scroll kebawah ya banyak sekali kategori kendaraan ada super ada off-road SUV kebawah sini ada sampai eh sepeda terus pesawat helikopter dan kapal pokoknya banyak banget disini gua mau cobain aja yang super sini kalian bisa pilih aja ya kendaraan yang kalian mau yang kalian suka Nah gua mau coba ini Oke seperti ini ya langsung di-enter aja dan misalkan kalian mau rubah lagi nih nah kayak gini weh mantap Oke seperti itu ya untuk spawn kendaraan nah yang kerennya lagi di mod menu ini ya di menu ini ada funny vehicle jadi ini adalah kendaraan kendaraan-kendaraan buat lucu-lucuan ya atau pokoknya nah ini nih ini gabungan antara speedboot sama motor atv anjar jadi kayak gini dan ini uh aneh bro liat berlapis-lapis uhuruh ini apa ini aneh bro liat ini untuk lucu-lucuan keren sih untuk monster juga Wah kereta Bos kereta jadi mobil mantap mantap pokoknya kalian bisa pilih-pilih aja ya buh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh nah ini nih lihat nih ada kapal waduh jadi barang-barang gini lihat di sini kalian cobain satu persatu Oke eh yang lainnya ada speaker api ngapain waduh mobil speakernya aduh-aduh gue mau cobain yang tadi ajalah yang ini ajalah ah ini keren sih besedal Nah untuk fitur yang lainnya kalian bisa auto drive ya di sini kalian pergi ke vehicle option vehicle option terus di sini scroll ke bawah ya cari yang namanya auto drive tapi sebelum kalian di on-in dulu kalian harus ke ini dulu ya ke maps dulu terus kalian pilih tempat yang kalian tujuh ya misalkan kalian mau pergi ke sisi sisi sini jangan jauh-jauh nah sini aja tuh ya Nah seperti itu aku langsung buka lagi F8 terus pergi ke vehicle option terus Scroll ke bawah cari auto drive dan enter go to waypoint ini akan maju sendiri Oke seperti itu ya dan disini kalian bisa atur dari kecepatan si pengendaranya seperti apa nah disini gua pilih yang avoid traffic jadi kayak barbar gitu nih ada banyak pilihannya ini rasat juga barbar terus ini yang cuman nebus lampu merah doang tak kalau yang mode normal ini di kalian ikuti aturan seperti itu ya Nah untuk misalkan kalian mudahan kalian tinggal di-enter lagi aja di off-in ya kalian bisa berkendara manual Oke gua turun dulu ya di sini nah sekarang kita bisa ganti outfit ya ganti outfit kalian pergi ke menu terus player option di sini cari wardrobe ya sekalian suruh ke bawah kalian bisa ganti rambut seperti ini nah ya jadi nah ini nih nih gimbal seperti ini terus bajunya torso ya kalian bisa rubah juga sesuai selera kalian oke baik terus Lex ini adalah celana gitu boy oke di sini mantap ya seperti itu dan juga kalian bisa pasang animasi ya animasi misalkan kalian ini animasi sit-up atau push-up leah nih wei mantap atau sit-up juga bisa jadi kegunaan dari animasi ini kalau kalian bikin ini ya bikin cinematic video atau bikin tentang cerita-cerita GTA 5 jadi animasi ini sangat penting banget ya wei apa itu Oke disini kalau udah Han langsung aja ke stop animation atas apalagi ya em kalian bisa atur cuaca di sini bisa atur cuaca ya nah seperti ini bisa atur cuaca dan terus bisa atur waktu nih di horse ini kalian tinggal klik kanan kiri aja ya nih sini kalau mau malem bisa kalau mau siang bisa nah ini ada tambahan fitur dari menu yaitu mod kiamat atau mod hujan meteor pokoknya lihat aja nih ke ini ya mic option terus kalian ke bawah dan ke ini gede masa nih misalkan mode lihat uh anjay waduh itu apa dua 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 duh duh ah hujan meteor tapi sumpah sini ngeri sih kalau misalkan hujan badai lagi ya Oh uh mobil lewat ngeri-ngeri gitu wudhu terbang 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 bawa angin lalala semua kebawa angin bro gempa lagi ini goyang-goyang waduh waduh pokoknya jadi chaos waduh 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 ada terbang ngeribat Oke jadi bagi kalian yang tertarik untuk install mod ini sekarang gua kasih tahu ya cara installnya kita langsung aja let's go Oke jadi pertama kalian klik link ini dulu ya ntar gua cantumin link ini deskripsi silahkan kalian download ya menu PC yang versi 1.5.0 ini yang versi terbaru ya untuk requirement yang harus kalian penuhi adalah seribu kvi seribu video net dan native UI sesuai versi GTA 5 kalian ya jadi cara installnya tinggal di drag and drop ke directory GTA 5 kalian ya jadi setelah kalian download ini nih kalian download menu nya terus terus bakal ada satu folder seperti ini ya kalian di sini tinggal buka aja dan cara installnya tinggal buka directory GTA 5 kalian ya di sini buka directory GTA 5 kalian terus kalian pindahin yang ini nih menu staff ini sama yang menyokasi ini ke directory GTA 5 kalian nah udah seperti ini ya nih karena gua udah juga jadi di replace aja nggak apa-apa Oke sekarang udah beres ya kayaknya segitu aja dulu dari gua ya jangan lupa like comment subscribe bye-bye